Konon, kata orang-orang, mobil ini bukan untuk OKB. Karena OKB punya budget 500 juta itu carinya mobil lain. Bener nggak sih? Oke, ini adalah Velfire ZG Premium Sound tahun 2014. Mobil ini dijual 500 juta, alias harganya itu mepet-mepet sama Pajero Sport Dakar, 560 jutaan, atau Fortuner VRZ, ya nggak? Atau kalau MPV-nya mungkin Serena? Jadi ada yang bilang, OKB bakal ngelirik mobil-mobil yang itu tadi. Tapi kalau menurut saya sih selera aja ya. Kalau OKB punya selera mobil kayak gini, dan budgetnya ada, Kenapa nggak, ya nggak sih? Dan di video ini saya mau bahas mobil ini. Jadi tonton sampai habis. Oke, seperti biasa kita bahas mulai dari eksterior. Ini adalah Velfire tahun 2014. Generasi kedua ya. Karena yang bedain Velfire sama Alphard itu cuma desain lampunya yang dibelah dua sama grill dan bumper. Logonya juga sama, bukan logo Toyota. Kaki-kaki juga sama, pakenya ring 18. Bannya Michelin 235x50 R18. Rem depan ini cakram. Rem belakang juga cakram. Velg-nya singleton ya, satu warna. Tampak samping keseluruhan ya, mirip Alphard. Sekarang kita cek interiornya. Door trimnya simple tapi mewah. Dominan warna hitam. Bagian sini, udah dilapis kulit. Ini soft touch berupa kain. Di sini ada slot memory. Memory pengaturan jok ya. Ada pemuka pintu, dilapis krom. Keren banget. Power window-nya all auto. Ada aksen silver juga dan ada panel wood. Di bawah itu ada cup holder. Dan ada lampu. Speaker juga dilapis krom. Keren banget. Ini layout dashboard Velfire 2014. Dominan black. Dashboard-nya bagian atas itu soft touch. Terus ada panel wood, warnanya coklat tua. Head unit. Ini bisa juga sebagai tampilan display. Mid dan sebagainya. Complete banget. AC-nya triple zone. Digital. Front-nya ini dua ya. Dan belakang beda lagi pengaturannya. Jadi triple zone. Tuas transmisi ada di situ. Console box-nya rapi banget. Dan mewah banget ya kesannya ya. Jok Velfire ZG tahun 2014 ini semuanya masih pakai kain ya. Kain budu. Ini jok baris pertama. Electric seat. Baik pengemudi maupun penumpang depan. Dan penumpang depan itu udah ada light grass-nya. Ini layout jok baris kedua. Dan baris kedua ini paling mewah ya. Karena biasanya yang punya mobil duduknya di sini. Di baris kedua. Pengaturan joknya ini kombinasi manual sama elektrik. Karena untuk pengaturan sliding-nya ini masih manual. Sedangkan pengaturan reclining sama naik turun in light grass. Ini pakai elektrik. Nah. Di bagian atas di depan sini ada pengaturan buat buka tutup sunroof. Terus buka tutup pintu samping dan pintu belakang. Sunroof bagian depan ini ada ya. Kecil. Terus kalau kita tarik ke belakang. Ini ada sunroof lagi bagian belakang. Sunroofnya gede banget. Di sini ada pengaturan untuk AC dan buka tutup sunroof belakang. Kita mau jalan pakai mobil ini. Sengaja saya nggak nyetir ya. Karena Velfire itu yang beli itu biasanya duduknya di sini. Di baris kedua. Ya nggak sih? Oke kita jalan. Mas jalan mas. Jadi ngomong-ngomong ini dari tadi engine-nya udah nyala. Tapi senyap banget. Suara dari luar masuk. Karena sunroofnya kebuka. Sekarang kita tutup dulu. Benar-benar senyap. Di luar rame banget. Tapi di dalam senyap banget. Ini tahun 2014 ya. Tapi kaki-kakinya masih senyap banget ya. Nggak ada bunyi. Redaman suspensi kalau di compare sama Alphard yang pernah saya bahas. Videonya ada di pojok atas itu. Itu kayak di settingan yang normal ya. Atau tengah-tengah gitu medium. Karena Alphard tipe V 3.5 itu ada settingan soft. Terus medium. Sama sport. Kalau ini ya kayak di settingan normal. Emang nggak ada settingannya. Ya pokoknya duduk di sini nyaman banget sih. Komplit banget. Di sini ada cup holder. Ada meja juga. Captain seat-nya. Arm rest-nya ini beneran ya. Jadi kita bisa relax. Bisa tiduran di jalan. Yang penting. Pak tujuannya ke sini gitu. Terus kita bisa tidur sambil baca segala macem. Ini nyaman banget. Dan kita nggak peduli performanya kayak apa. Terus handlingnya gimana gitu. Yang penting suspensi sama kesenyapannya bagus. Itu udah mantep banget. Dan memang yang paling dimanjakan buat MPV mewah kayak gini adalah penumpang baris kedua. Tapi penumpang baris ketiga juga nggak dianak tirikan. Nggak kayak di medium MPV misalkan. Baris ketiganya masih agak gimana gitu. Kalau di sini semuanya relax. Tapi yang paling mewah emang di sini. Ada sunroof. Kita juga bisa ngatur AC dari sini. Terus electric seat-nya ini komplit. Posisi duduknya enak banget. Dan Velfire ini tipe ZG Premium Sound. Artinya head unit-nya enak banget suaranya. Kita nggak bisa puter ya. Katanya lagu-lagunya masuk copyright. Tapi asli ini suaranya enak banget. Oke. Jadi mobil ini cocok buat orang-orang yang udah mapan. Yang udah punya driver. Baik itu OKB maupun OKL gitu ya. Orang kaya baru maupun orang kaya lama. Kalau emang dia mampu beli mobil ini. Mampu ngerawatnya. Dan punya driver juga. Dan pengen banyak waktu buat di jalan. Buat ngerjain sesuatu yang lain. Itu cocok banget pake mobil ini. Tapi kalau kalian masih pengen nyetir sendiri. Terus ada lagi yang pengen suka adventure segala macem. Ya mungkin bukan mobil ini yang cocok ya nggak? Mobil ini punya Autoboss Gadig Serpong. Dijual dengan harga 500 juta nego. 500 juta itu udah termasuk balik nama. Pajaknya udah hidup. Dan pajaknya per tahun 14 juta. Buat kalian yang minat. Bisa langsung datang aja ke Autoboss Gadig Serpong. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.